Dalam videonya terlihat seorang wanita yang diakini merupakan istrinya tengah asik bermain sebuah di timezone Sementara itu, dalam keterangan videonya pemilik akun tersebut menjelaskan bahwa dirinya Iseng mengajak sang istri usai setahun tak bermain di timezone Video tersebut diunggah seorang pemilik akun tiktok yang bernama Etrico Sudipio Kemarin Iseng ajak istri main timezone setelah satu tahun dia main Tulisnya dalam keterangan video tersebut dikutip penulis pada Senin 30 Mei 2022 Selain itu, pria tersebut pun menyebut bahwa dirinya bersama dengan sang istri mengisi saldo sebanyak 100 ribu untuk bermain di timezone Dalam video tersebut pun terlihat kertas tiket yang terus menerus keluar dari mesin mainan itu Lantaran begitu, sang pria pun mengucapkan terima kasih kepada pihak timezone karena membuat istrinya dapat bahagia Melihat hal tersebut, mereka berdua pun sontak mendatangi loket untuk menukar tiket yang diperolehnya untuk menukarkannya dengan sebuah hadiah Kenanti begitu, tampak dalam video tersebut jumlah tiket yang diperoleh mereka berdua yaitu 7.696 Mengetahui hal itu, pemilik akun tiktok tersebut pun mengucapkan bahwa istrinya hendak menukar seluruh tiket yang diperoleh dengan hadiah rice cooker Sementara itu, perlu diketahui bahwa video viral tersebut hingga artikel ini dibuat telah mengantongi sebanyak 2,4 juta penonton dan banyak komentar dari para warganet di media sosial tiktok Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton